Intro Rabu 20 November 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Wilayah Sulawesi Barat mengadakan Platinum Gathering di Polo Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat Dimana, dalam rangkaian acara Platinum Gathering ini juga dilakukan penanaman terumbu karang dan penyerahan simbolis kurang lebih 20.000 kartu peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan Pemberian kartu jaminan tersebut diberikan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Eni Anggrini kepada Komunitas Selam Kandora, bersama pimpinan BP Jamsostek Wilayah Sulawesi Maluku serta beberapa pimpinan OPD lainnya Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Eni Anggrini, mengatakan Platinum Gathering ini dalam rangkaian mendekatkan pelayanan kepada tenaga kerja yang ada di Sulawesi Barat sekaligus memperkenalkan destinasi wisata Pulau Karampuang Kegiatan hari ini jangan kita hanya jadikan seremonia semata-mata, hanya kali ini saja tapi ini adalah langkah awal daripada kesuksesan dan kemajuan daripada BPJS dan juga tentunya kemajuan daripada Pulau Karampuang ini untuk meningkatkan lagi menjadi destinasi wisata di Sulawesi Barat sangat mengapresiasi kepada BPJS Tenaga Kerja atas kegiatan hari ini berupa penanaman tumbuh terumbu karang dan juga penyerahan kartu BPJS Tenaga Kerja yang dilakukan lain daripada yang lain dilakukan di bawah laut di bawah laut Pulau Karampuang, Sulawesi Barat ini yang betul-betul sangat indah dan cantik dan ini sekaligus sebagai promosi pariwisata untuk Sulawesi Barat Sementara itu, Deputi BPJS Tenaga Kerjaan wilayah Sulawesi Maluku Toto Soeharto mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan seluruh pelaku usaha kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat yang sudah mendaptarkan seluruh tenaga kerjanya kepada BPJS Tenaga Kerjaan sebagai bukti kepedulian kepada para pekerja dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kota-kaupatan yang ada di Sulawesi Barat yang sudah mendukung kelaksananya penyelenggaraan, jaminan sosial bagi seluruh pekerja, apapun pekerjaannya baik pekerja formal, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa kondruksi jadi ini kartu ini akan disentralisasi di masing-masing kantor cabang kantor cabang Sulawesi Barat di Mamuju, ada di Majene, ada di Mamasa, ada di Pasangkayu jadi 4 kantor cabang ini yang akan mendistitusikan karena ini datanya sudah dikoordinasikan selain pemberian kartu, BPJS Sostik juga melakukan penanaman terunggu karang di perairan Pulau Karampuang peserta diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai wahana di bawah laut dari Mamuju, Tim Liputan, SulparTV